Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer Ngomongin soal sosialita tanah air, salah dua nama yang mestinya terbilang adalah Nagita Slavina dan Nia Ramadhani Meski telah berkeluarga, nama keduanya tetap trending di tengah gemerlap hiburan tanah air Seberapa jauh sih persamaan dan perbedaan keduanya dari segi karir, popularitas, kekayaan, dan lain sebagainya? Yuk simak konten kali ini, Adukaya dan Gaya Nagita Slavina vs Nia Ramadhani Namun sebelum terus menonton, pastikan kalian tak absen menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya Agar kalian selalu yang pertama berkomentar setiap hari Karir keartisan Nagita Slavina 33 tahun mengawaliki perahnya di ranah hiburan sebagai bintang iklan Biore Anti-Agne di tahun 2000 Setelah itu, ia pun melebarkan karirnya ke jagat peran melalui sinetron pertamanya, Inem Si Pelayan Selebor Nagita kemudian berpartisipasi dalam sinetron di sini ada setan yang membuat namanya Tenar Hingga saat ini, Nagita sudah membintangi sekurangnya 6 film dan 6 sinetron serta 18 judul FTV Tak cuma bekerja di depan kamera, Nagita sibuk pula beraktivitas di balik layar sebagai CEO eksekutif produser untuk rumah produksi frame rates milik ibunya Rieta Amalia Selain berekting, Nagita juga merilis sejumlah single dan menjadi pemain ataupun pemandu puluhan verity show di beberapa stasiun TV Sementara itu, Nia Ramadhani 30 tahun mengawali karirnya sebagai penari latar atau model video klip musik anak-anak di tahun 90-an Ia kemudian beralih menjajal dunia peran saat berusia 8 tahun Ketika itu, ia sekejap tampil dalam serial superhero Saras 008 Nama Nia kemudian dikenal luas setelah memerankan karakter antagonis di sinetron bawang merah-bawang putih Setelah itu, ia banyak sekali bermain dalam sejumlah sinetron remaja selama paruh kedua dekade 2000-an Selama berkarir di Jagat Hiburan, Nia telah bermain dalam 3 film horror dan 29 sinetron Meski tak sesibuk dulu, saat ini Nia masih aktif berkarir sebagai presenter dan bintang tamu sejumlah acara televisi Popularitas Nagita Slavina saat ini masih terus berada di puncak Bersama suami dan anaknya, mereka bisa dibilang sebagai keluarga selebritas terpopuler di tanah air Hal itu berkat intensitas kehadirannya di layar TV, media sosial, dan Youtube yang selalu nongol saban hari Misalnya, ia bersama sang suami menjadi presenter untuk acara Janji Suci Raffi dan Gigi, Okei Bos, dan Rumah Seleb Belum lagi kehadiran Nagita bersama keluarga di channel Youtube France Entertainment Bintang iklan, akun Instagram, dan jadi pemberitaan di infotainment TV Tak mau kalah, meski tak melibatkan keluarganya dalam karir keartisannya Nama Nia juga salah satu yang terpopuler saat ini Rehat beberapa saat setelah menikah, ia sempat kembali bermain sinetron putri nomor 1 pada tahun 2013 lalu Sesudah itu, pemeran susternya Sot itu beraktifitas sebagai presenter variety show Ngopi Darah dan Nyonya Bos Juga eksis di akun Instagram pribadinya Ibu dari Mikaela ini juga kak luput dari sasaran kamera wartawan infotainment Yang selalu tertarik dengan kehidupan menantu dari Abu Rizal Bakri Seorang politisi dan pernah jadi salah satu pengusaha terkaya di Asia Tenggara Citra dan Publisitas Popularitas seorang Nagita Slavina dapat dilihat dari dominannya citra positif presenter acara musik dasya tersebut di mata publik Ia dikenal sebagai seorang sosialita yang tajir sejak lahir Namun memiliki kepribadian yang rendah hati, pemurah, dan mandiri Nagita juga tak risih jika harus makan di warung kaki lima atau rela pergi ke pasar di pagi buta Beda lagi dengan sosotnya ramadhani yang citra dan publisitasnya terkesan kurang positif sebagai seorang sosialita dan publik figur Ia kerap dikritik netizen karena dinilai publik kurang mandiri Semisal tak bisa goreng telur, tak tahu kupas salak, ataupun tak mencuci piring selama bertahun-tahun Beberapa waktu lalu, ia lagi-lagi dikritik netizen saat menjadi host TikTok Awards Seperti Nagita, Nia sebenarnya juga tak malu makan makanan di warung kaki lima Tapi mesti naikin kaki karena takut kucing Atau kali lain ditemani pengawal buat mengusir kucing Gaya berbusana Sebagai seleb dan sosialita tajir, baik Nagita Slavina maupun Nia Ramadhani Kerap menggunakan berbagai outfit yang tak hanya sedang tren dan unik Namun juga berasal dari brand ternama dengan harga selangit Yuk lihat perbandingan gaya berbusana mereka berikut Gaun malam hitam Saat menghadiri sebuah acara malam yang berbeda Keduanya besar ini mengenakan gaun malam mewah berkelas yang menunjukkan kelas mereka Nagita mengenakan model off shoulder dress Sedangkan Nia memilih desain halternic bodycon dress Holiday Outfit Saat liburan mereka tetap mejeng dengan gaya trendy Ibu Ravatar mengenakan outfit dengan dominasi putih yang nyaman Sementara Ibu Mikaela tampil begitu segar dengan floral outfit Statement Outfit Dikenal selalu tampil kalem, kali ini Nagita PD tampil dengan gaya yang statement Yang memilih dress merah yang provokatif Sementara Nia tampil glamur dan gotik dengan atasan bahan kulit dan perhiasan mewah dan riasan mata yang menonjol LV vs Dior Koleksi barang branded adalah salah satu hobi sosialita Kali ini Nagita bergaya dengan tas Louis Vuitton Sedangkan Nia Ramadhani dengan gaun seperti batik dari brand Dior Kompak dengan jaket Kali ini keduanya terlihat edgy Nagita Slavina tampak memadukan long slip top, mini shirt, dan leather jacket Sedangkan Nia Ramadhani menggunakan atasan, bawahan, dan outer jacket serba kulit Sumber Penghasilan Sebelum menikah dengan Rafi Ahmad Penghasilan Nagita Slavina berasal dari honor bermain sinetron, film, dan juga FTV Selain itu ia juga tentu mendapat pemasukan saat bekerja membantu rumah produksi ibunya Framrid Sebagai CEO Eksekutif Produser Setelah menikah sumber cuan Nagita Slavina melimpah karena merintis berbagai bisnis menguntungkan dengan suaminya Dari kulineran, fashion, hingga rumah produksi Termasuk honor sebagai presenter dan fee endorse Lalu bagaimana dengan Nia Ramadhani? Sebagai aktris terpopuler di paru kedua era 2000-an Nia beroleh penghasilan sebagai pusinetron, bintang film, dan bintang iklan Namun setelah menikah ia mengaku diminta fokus oleh sang suami untuk menjadi ibu rumah tangga Sebagai gantinya, Nia mendapat gaji bulanan dari arti bakri dengan jumlah yang jauh lebih gede dari honor sinetron kejar tayang Tak hanya memberi uang saku pada Nia Ramadhani, sang suami juga menanggung biaya hidup keluarga Nia Sebab sebelum menikah, Nia adalah tulang punggung keluarganya Namun meski mungkin hanya sebagai pengisi waktu daripada sebagai sumber penghasilan Belakangan dia menjadi presenter di dua acara TV Nagita Slavina dan Nia Ramadhani memang sosialita tajir yang ngetop dengan keluarganya yang harmonis Walaupun sifat maupun sikap Nagita dan Nia berbeda menurut publik Kita tak boleh serta-merta menjatuhkan penilaian hanya berdasarkan apa yang kita lihat di depan kamera Sebab kita tak pernah tahu apa yang terjadi di balik citra dan publisitas keduanya Terima kasih banyak ya sudah menyimak sampai tuntas Yuk arahkan jempolmu buat menekan tombol like, share, dan tulis pendapatmu di kolom bawah sana Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax